assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi sama saya guys ini yang udah jadi guys Hai yang kemarin saya video itu Hai pas lagi penggolakannya gitu nah ini udah jadi guys semuanya 16 gandu guys cuman barusan ada yang beli 2 gandu jadi sisanya tinggal 14 gandu lagi tinggal 14 gandu lagi besok proses penyitakannya lagi guys jadi bisa nambahin ini enggak tahu sore juga ini diambil kan soalnya kan setiap Hai apa ya mau setiap hari atau dua hari sekali gitu diambil guys tinggal konteklah langsung diambil kesini mau mau ada apa mau berapa juga gitu diambil kalau di ecer cuma 10.000 guys satu ini nih satu gandu ini 10.000 ya kalau di kampung kan harga segera umumlah harga umum gitu kalau dijual di ke bandar kan ya mungkin kalau bandar mah bedalah menjualnya paling sekitar 12.000 atau atau lebih kalau saya akan di petani jadi enggak enggak bisa mahal gitu hai 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 tapi Alhamdulillah guys ini apa kalau di kampung ya emang begini deh di kampung sudah punya pekerjaan masing-masing gitu kan tapi enggak enggak semuanya bisa bikin gula gitu enggak yang bisa kehitung lah Hai sekampung cuma bisa beberapa orang gitu soalnya kalau masalah menyadap gula arean ini enggak segampang itu sebenarnya sih susah gitu Hai dari proses pemukulan beres pemukulan langsung Hai apa pemotongan Hai beres motong terus apa Hai ya naruh lodongnya akan Hai naik turun sampai habis itu si tangan arennya itu juga kalau airnya yang terus-terusan ngalir gitu Hai sampai habis ketangka Hai sampai tipis lah Hai terus habis itu kan Hai penggolakan penyitakannya Hai terus apa Hai harus ada kayu kan ngambil dulu kayu ke kebun gitu ya nembang dululah atau Hai sebenarnya proses gula aren itu ya sangat sulit sih ya sulit Hai harus apa Hai harus kuat inilah kuat mental gitu Hai kalau yang mentahnya cuma ah pengen-pengen doang tapi Hai cuma bentar misalkan ah gagal gagal harus benar-benar kalau jadi ini tukang gula gitu Oh iya cukup sekian ya guys ya tentang pembahasan ini gula aren yang udah jadi ini ganduannya Oh iya guys saya mau ini dulu nih Nah kalau empat gandu ini nah saat 1234 nah ini namanya sebonyol guys kalau sebungkusnya itu kan dibungkusnya itu kan dibungkus pakai daun itu dua dua ini nih nah 121212 nah ini sebungkus ini kan empat gandu nah sebonyol gitu namanya kalau bahasa Sunda ini Oh iya cukup sekian ya guys ya jangan lupa di-like di-comment di-share Hai tonton di subscribe Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.